Ini kami telah menerima laporan dalam hal ini dari Kemenfuk RI tentang telah terjadinya pencurian rel kereta api di gudang BTP Nah, berdasarkan laporan tersebut Maka anggota kami sekaligus melaksanakan patroli pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022 Di bawah pimpinan Kanipiduk Ibda Peri Wijaya melaksanakan patroli rutin Patroli rutin ini dalam rangka mencegah 3C, curas, curat, dan curanmor Nah, ketika tim kami ini, tim kami ini namanya tim macan ya Melintas di jalan raya Palemang Prabu Muli, desa Payakabung Ini melihat seorang laki-laki Yang mencerigakan Memarkirkan sepeda motornya itu di depan gudang BTP Nah, setelah itu anggota mendekati orang tersebut dan orang tersebut berusaha melarikan diri Nah, namun orang ini berhasil kita amankan Ya, kita amankan oleh tim kita tadi Ya, tim macan tadi Kemudian kita interograsi Orang ini bernama Yoga Ya, Yoga Nah, kemudian langsung dilakukan interograsi Dan Yoga ini mengakui Bahwa betul dia sedang melakukan pencurian besi bekas Di rel kereta api Besi bekas rel kereta api Ya, yang berada di gudang BTP Kemudian Anggota mengamankan Dan menginterograsi Ya Siapa pemilih ini Ternyata dari Kemenhut RI Ya, kemudian Menginterograsi lagi dengan siapa saudara Yoga ini melakukan pencurian tersebut Ternyata melakukan pencurian tersebut Ya Sebanyak Empat orang Nah, yang lainnya Ya, saudara Darmawi dan saudara Adi Setiawan ini Melarikan diri Keberbes Jadi, kejadiannya itu tanggal 4 Februari Kemudian pada tanggal 9 Ya Tim kami melakukan pengejaran Berdasarkan keterangan dari saudara Yoga tadi Jadi, melakukan pengajaran ke Berbes Ya, dan koordinasi dulu dengan Pores Berbes Tentang terkait Dengan Persembunyian Tersangka yang lainnya ini Yaitu saudara Damawi Kemudian saudara Adi Setiawan Kemudian saudara Harsoni Saudara Roni Yang bersembunyi di rumah Damawi Yang berdewa Yang beralamatkan Di desa pengendengan Kecamatan Songgom Kabupaten Berbes Provinsi Jawa Tengah Dan alhamdulillah Ya, berkat kita kerjasama Berkoordinasi dengan Pores Berbes Kita berhasil Mengamankan Orang-orang tersebut Dan ini Yang sudah diamankan Kemudian kita juga Setelah mengamankan Barang putih yang Diambil oleh Para pesanca ini Pertama 15 potong Besi bekas Nah, tempatnya disana Kemudian Satu buah Alat blender Blender api Berupa selang Ini Ya Kemudian Satu buah Tabung gas LPG Nah, ini saya akan Akan-akan Wartawan Lihat ya Kemudian Dua batang Bambu bulat Panjang Nah, itu Depan Kemudian Satu Utas Tali Panjang Ini ya Kemudian Satu buah Karung Warna putih Nah, ini Kemudian Yang terakhir Satu unit Sepeda motor Yamaha Mio GT Warna hitam Novol BG 4202 Nah, ini Ya Nah, terkait Dengan pencurian Ini Maka Kami Sat restrim Dari Kores Organ Kilir Ya Menerapkan Pasal 363 Ayat 2 Dengan Ancaman Pidana 9 Tahun Kurungan Kejarah Begitu Rekan-rekan Perugian Tamina Pau Pt. Kereta Api Ditaksir 50 juta 50 juta Ini Kencara Besinya Mau dijual Dimana Rencananya Rencananya Dari Pemeriksaan Nah, kalau rencananya Hasil Pemeriksaan Dari para Tersangka Ini Akan Dijual Ke Penapung Penapung Rokso Pelaku Ini Baru Kalinya Melakukan Atau Ada yang Berulang Ada yang Residif Mungkin 1 LP Lagi Jadi Berikut Yang Ini Ada 2 LP Jadi Para pelaku Ini Termasuk Pelaku Berulang Dengan Jenis Pencurian Sama Pencurian Objek Sama Rail Juga Spesialis Baru Ya Bisa Dikategorikan Lagi Karena Tapi Karena Jenis Sama Sementara Ini Belum Sementara Ini Tidak Ada Untuk DPO Ada Berapa Lagi Untuk DPO Dua Lagi Namun Tetap Kita Terbitkan DPO Untuk Melakukan Pengejaran Terhadap Para Persaka Yang Belum Dapat Untuk Yang DPO Perannya Yang DPO Ini Perannya Selaku Penjual Namun Sekarang Ini Tapi Tetap Kita Lakukan Pengejaran Besi Beran Ada Berapa Yang Eksekusi Ada Penang Eksekusinya Ada Disini Punya Peran Masing Masing Jadi Ada Yang Bagian Motong Kemudian Ada Yang Mengawasi Menunggu Kemudian Ada Ada Yang Membawa Kedepan Gerbang Intinya Masing-masing Para Tersangka Ini Punya Peran Masing-masing Tersangka Sebelumnya bekerja di situ atau bagaimana Pak? Kalau pekerjaannya tidak bekerja di sana Ini ya pekerjaannya tidak jelas lah Makanya dia mempunyai TO di sana Namun ini sudah kejadian berulang Sehingga apa yang dilakukan oleh mereka ini Barangkali melihat kelengahan dari tempat itu Sehingga mereka melakukan kejadian berulang Asli warga mana Pak? Pak Tersangka? Kan tadi Brebes belariknya Sebelumnya di mana? Jadi saya sampaikan di sini Yang atas nama Darmawi ini orang Brebes Kemudian atas nama Yoga Nah ini orang Timbangan Kemudian atas nama Adi Setiawan Itu orang Batang Jawa lagi Datang lagi Oke? Terus? Terus bang Yang satu lagi atas nama Karnawi Selamat Sama Rang Songgong Songgong Biasa bergabung di sana? Apa? Yang ngampas keleling Ngampas keleling Katanya Gas, LPG, Pak Lat, Permotong dari kamu ke lu? Memang dimodali? Minja Ngapas keleling Ngapas keleling Ngapas keleling Yang punya kementerian Atau Mereka Mereka kan berkali dalam Oh mereka Mereka benar Jadi yang lebih Sudah berapa kali? Dua kali Dapat hasil berapa? Hai semangat ton lima puluh juta dua juta sengaja aku tidak cek hitung lembak baik bagi berapa bagi berapa berapa baginya wong berapa ngelakuknya disana ong lima bersama rata 2 2 ya ya 6 7 6 7 8 Terima kasih.